Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Kembali kami hadir menjumpai Anda Seperti biasa kami akan menyeguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Petualangan Aryo Terjebak di Kampung Baib Gunung Selamat Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas Atau kerap dipanggil Aryo Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya Ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya Karena kebosanannya dengan hidupnya yang begitu-begitu saja Membuat Aryo ingin kembali lagi ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan Akibat padatnya jadwal pekerjaan Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitasnya sebelumnya Tapi siapa sangka Pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepas penat dari segala aktivitasnya Malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya Bagaimanakah kisahnya simak kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3428 meter dari permukaan laut Atau orang sering sebut Gunung Selamet Malam itu Aryo termenung memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu Di mana letak ujungnya Mulai masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah Hingga permasalahan di keluarganya Aryo adalah anak pertama dari tiga bersaudara Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan Karena bapaknya yang sudah lama meninggal Dan ibunya hanya berdagang sayur di depan rumah Ditambah lagi Belum lama Aryo putus hubungan dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun Sudah jatuh, tertimpa tangga Mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu Di depan kontrakannya, ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya Membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya sendiri Kenapa banyak sekali masalah hidupku ini? Gerutunya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya Berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya selama ini Batang demi batang ia habiskan Hingga kopinya pun habis bersih seampasnya saja Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Aryo merubahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya Besok ia mesti kerja pagi-pagi Ya, begitulah kehidupannya yang masih bujangan itu Kering, kering Jam 6 lebih 30, alarmnya berbunyi Jam 6 lebih 30, alarmnya bunyi Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya Entah sampai bunyi keberapa Matanya tiba-tiba terbuka Melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 Sialan Kesiangan Ucap kesalnya Aryo yang masih setengah sadar Berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap Karena sebelum jam 8 pagi Ia harus sampai di tempatnya bekerja Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh Yang membuat lama adalah jalan macetnya ibu kota yang semakin parah Seiring bertambahnya waktu Dengan tergesa-gesa Rambut semrawut dan penampilan ala kadarnya Aryo menyusuri jalanan pagi itu Beruntung 7 lebih 57 menit Aryo sudah sampai kantor Artinya ia masih belum terlambat hari itu Seperti biasa Saat ia sampai Di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat Yang selalu disiapkan oleh office boy kantornya Yang bernama Pak Yayan Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikannya saat itu Yo kenapa sih kamu Gak semangat banget Ucap Yudi Bentar yo Nanti aku lanjut lagi Edi Ucap Aryo Tapi Yudi Sudah lebih dulu pergi Di kantor Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo Selain karena mejanya yang berdekatan Yudi yang sering membantunya Terkala Aryo mengalami kesulitan Yudi adalah pemuda Sebaya Aryo yang tinggal tidak jauh dari kantor Dia hidup dan berasal di kota ini Aryo pun juga sering menyambangi rumahnya Untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal Saat sampai jam 4 sore Yudi baru kembali Capek aku yo Diajak muter ketemu klien tadi Ngopi di tempat Pak Yusuf dulu nanti yuk Oke Jawab Aryo Jam pulang tiba Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf Dimana mereka biasanya ngopi disana Kopi hitam panas Gulanya sedikit aja pak Pesan Aryo Saya es susu pak Pesan Yusuf Lah Didi Ngajaknya ngopi Sampai sini kamu pesannya es susu Jumpu kamu Kledek Aryo Hahaha Pengen minum yang seger-seger aku yo Panas banget tadi keluar kantor siang bolong Jawab Yusuf sambil tertawa Kalian punya teman gitu juga gak Gayanya ngajak ngopi Tapi sampai sana pesannya Teh anget atau susu Kamu mau ngajakin aku kemana tadi di Tanya Aryo Oh iya Sampai lupa aku Muncak yuk Kita cuti bulan depan Kan Jumat tanggal merah tuh Senin Selasa Rabu Kamis Atau Kamis dan Seninnya kita cuti Wajah Aryo nampak biasa saja Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo Gak kangen apa kamu naik gunung lagi Udah lama kan Kamu gak naik gunung lagi Kangen aku pengen masak mie instan Sambil ngopi di puncak Ujar Yudi Kamu mau ngajak kemana Tanya Aryo Hmm Yudi berpikir Selamat Celetuk Aryo Nah boleh tuh Aku udah lama pengen kesana belum kesampaian Ucap Yudi Yudi beranjak Ia menuju kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tak jauh dari tempatnya duduk Nah ini yo Ini kan libur nih Ditunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai minggu Yudi terlihat semangat sekali menjelaskannya Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung Lalu kita tambah cuti dua hari Tambahnya Pusat ya Lima hari dong Lama bener Tanya Aryo Kayak anak baru muncak aja kamu yo Rencanaku Satu hari buat perjalanan Di gunungnya tiga hari Tiga hari udah paling lama ya Kalau ada tenaga dan nyukup dua hari ya Kita dua hari Sisanya buat istirahat dulu di rumah Biar santai kita Ucap Yudi Kita cuti bareng emangnya bisa Tanya Aryo Bisa lah Kan kita beda divisi Meja kita doang yang sebelahan Santai lah yo Gampang itu mah Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua kerjaan kita Biar gampang pas ditinggal cuti Aryo diam Ia berpikir Dalam hati ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya Malah diem Sok mikir kamu yo Oke deh Kapan ngajuin cutinya Tanya Aryo Senin depan Jawab Yudi Setelah sepakat mereka kembali ke rumahnya masing-masing Yudi ke rumahnya sendiri Dan Aryo ke kontrakan kecil Dimana ia banyak mempertaruhkan hidupnya disana Dikontrakan sambil merebahkan tubuhnya Aryo memperhatikan karir kesayangannya menggantung di salah satu sisi tempoh kontrakannya Karir yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya Sebentar lagi kamu kupakai lagi Sabar ya Begitu kira-kira ucap Aryo dari dalam hati Sebelum akhirnya malam melomat kehidupannya Hari-hari berikutnya Aryo jalani seperti biasa Ia belum mempersiapkan rencana pendakianya Sebelum pengajuan cutinya disetujui oleh atasannya Singkat cerita Pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin Sehari sebelum dan sesudah tanggal merah Jaraknya tiga minggu dari tanggal keberangkatan mereka Mulai dari sini mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah Setiap minggu sepulangnya dari kantor Paling tidak dua atau tiga kali Aryo dan Yudi pemanasan Mempersiapkan fisiknya Mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling komplek kontrakan Aryo Persiapan demi persiapan mereka lakukan Hingga dua hari menjelang keberangkatan Aryo yang tengah santai di depan kontrakan Sambil scrolling-scrolling Facebook Melihat postingan seseorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti Gayung bersambut Aryo merasa masih perlu teman perjalanan Tanpa pikir panjang, langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook Bang, saya juga mau keselamat nih Saya sudah dua orang dari Jakarta Berangkat Kamis juga Barengan aja kita Ucap Aryo dalam pesannya Sambil menunggu balasannya Aryo menelpon Yudi Memberitahu jika akan ada kawan lagi yang berangkat mendaki bersamanya Di, aku tadi di Facebook nemu orang cari barangan naik selamat hari Kamis Ada dua orang Kita gabungin aja ya sama mereka Biar kita gak berdua aja Ucap Aryo tanpa basa-basi Serius? Gas lah Jawab Yudi setuju Tidak lama dari percakapan mereka Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya Singkatnya melalui Aryo Mereka berempat sepakat untuk berangkat bareng Dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi Saat hari yang disepakati tiba Seperti biasa Aryo bangun dengan suara alarmnya yang bagi manusia normal Sangat menyakiti telinya Jika tidak lekas dimatikan Tapi bagi telinya Aryo yang seperti tersumbat kerikil Suara alarmnya tidak ada artinya Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada Aryo bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi Ya Kami berdua janjian disana Karena jarak ke stasiun lebih dekat jika dari rumah Yudi Kamu ngapain aja yuk? Lama bener Lagi siap-siap nih Jawab Aryo Sialan Huru berangkat napa? Kereta kita sebelum duhur yuk Ucap Yudi kesal Karena sudah jam 8 Tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya Saat semuanya siap Aryo berangkat ke rumah Yudi Disana Yudi sudah kesal karena lama menunggunya Sorry di sorry Ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi Ayo langsung Udah ngontak yang barengan sama kita belum kamu? Ujar Yudi Ah lupa aku Plak Yudi refleks menampar helm Aryo Saat buka HP Ternyata Rahmat dan kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu Nggak sampai 1 jam Aryo dan Yudi tiba di stasiun Ketemu Rahmat dengan kawannya yang bernama Fajar Singkatnya mereka berdua juga belum pernah mendaki Gunung Selamet Suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka Setelah lebih dari 5 jam Saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam Mereka sampai di stasiun Purwokerto yang merupakan stasiun terdekat dengan Purbalinga Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui desa Bambangan Desa yang cukup familiar bagi galangan pendaki yang akan mendaki Gunung Selamet Dari stasiun mereka beralih dengan mobil minikap tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya Dengan mobil ini mereka akan diantar sampai desa Bambangan oleh Pak Sukron Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antarjemput pendaki Yang akan mendaki Gunung Selamet Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh Hujan tiba-tiba turun Mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil Ia memperhatikan segala penjuru jalan Sawah dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya Dari balik kaca mobil Jalanan asfal basah Ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan Saat tengah asik memperhatikan jalan Tiba-tiba ada seseorang yang menyita perhatian Aryo Dari balik kaca Aryo melihat perempuan parubaya sedang berdiri menatapnya Di atas tanah sawah tak jauh dari jalan raya Sorot matanya tajam Dengan caping di atas kepalanya Tubuhnya kokoh berdiri Meski rintikan hujan mengantam seluruh tubuhnya Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ Aryo memperhatikannya curiga Dan timbul pertanyaan di kepalanya Siapa dia malam-malam di sana Dan kenapa ia memperhatikannya begitu Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya Aryo menganggap dia hanya perempuan tua pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ Tidak lama dari situ Seketika tubuh Aryo tersentak kaget Karena tiba-tiba ada bisikan datang dari telinga kirinya Jangan beranggap Aryo kaget Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan pajar yang tidur di sebelahnya bangun Kenapa yuk? Hmm gak apa-apa jar Aryo memperhatikan sekelilingnya Pasalnya yang ia dengar adalah bisikan perempuan Belum tuntas rasa penasarannya Tiba-tiba bisikan itu muncul lagi Jangan beranggap Suaranya lirih Perasaan Aryo mulai was-was Dan rasa itu terus bertambah Seiring mobil yang terus melaju Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo mulai dihantui oleh suara misterius itu Udah hampir sampai mas Ucap Pak Sukron Sambil melihatku dari kata spion di atasnya Aryo membangunkan yang lainnya Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalanan desa dan ladang warga Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai Sesampainya di base camp Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar istirahat Dan akan mulai pendakiannya besok pagi Malam ini kita tidur dulu Besok pagi baru start tracking ya Ucap Yudi Oke, siap Jawab semuanya Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga Ditemani dua orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat Yang tampaknya mereka baru turun gunung Di atas tikar berselimut sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung Dan ditambah kabut yang terus menyertai membuat dingin semakin setia menemani Yudi, Rahmat, langsung hilang di telan malam Menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga Aryo pun mengikuti Ia ingin segera tidur Tapi disini Aryo menemukan kejanggalan lagi Pasalnya Hawa dingin yang menyelimuti badannya Ini tiba-tiba berubah hangat Lantas membuat badannya yang berselimut sleeping bag Perlahan gerah dan berkeringat Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bagnya pun menegurnya Mau kemana kamu? Tanyanya Gak kemana-mana Gerah Panas bener Jawab Aryo Gila kamu ya Dingin gini kamu kata gerah Aryo juga bingung dengan keadaannya Beberapa menit berselang Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan Sementara Aryo masih saja terjaga dengan kedua bola matanya yang masih terbuka Ternyata Hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda Pertanda jika akan ada sesuatu hal yang akan datang menemuinya Manakala Aryo tengah berusaha memencamkan mata Ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpecam Makhluk itu tidaklah asing baginya Ya ternyata dia adalah sesosok perempuan parubaya yang ia lihat tadi di perjalanan Ia muncul lagi tepat di depannya Tapi yang ia lihat kali ini berbeda dengan sebelumnya Kali ini tampak lebih dekat jelas dan menyeramkan Aryo membuka matanya Dia hilang Saat Aryo memencamkan matanya lagi Perempuan itu datang lagi Aneh Perempuan itu seperti sudah masuk di pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya Aryo semakin merasa panas Keringatnya pun mulai bercucuran dari balik bajunya Aryo mencoba memencamkan matanya lebih lama Ia sedikit berani Menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan Atau sampaikan padanya Dan benar Ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan Ilatan matanya tajam Dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya Wajahnya keriput Menandakan jika ia adalah perempuan rentah yang sudah hidup sangat lama Yang entah di mana alamatnya Ia mengenakan balutan kain hitam dan jari di bawahnya Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentahnya Sambil tersenyum menyeringai Senyumnya menakutkan Jauh dari kesan elok dan manis Beda jauh dengan senyuman Anya Graldin Yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya Tiba-tiba mematung tak bergerak Hahaha Di antara senyumannya yang seram Muncul suara dari dalam mulutnya Selamat datang Setelah mengucapkan itu Ia menghilang dalam sekejap Aryo membuka matanya Jantungnya berdegup Tubuhnya berkeringat Ia duduk sambil mengelah nafas dan melihat sekelilingnya Tidak ada yang aneh Namun suhu udara yang ia rasa panas dari tadi tiba-tiba dingin seketika Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya Bagi Aryo Hal mistis bukanlah hal yang baru baginya Karena dulu Singkatnya ia pernah kerasukan Saat tengah berkemah di sekolahnya Dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya Hal itu membuat Aryo pekat terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata Hingga sekarang Paginya Setelah mempersiapkan segala sesuatunya Termasuk simaksi dan logistik pendakian Mereka berempat mulai pendakian Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat dari padatnya hidup pikuk dan bisingnya perkotaan Malah berubah menjadi pendakian menakutkan Yang selalu membekas diingatan mereka hingga sekarang Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi Saat langkah mereka mulai bergerak Sudah ada dua rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka Kala itu memang karena kebetulan atau karena apa Pendakian tidak seramai biasanya Bismillahirrohmanirrohim Perjalanan dimulai Selamat datang Gunung Selamet Kami datang Petualangan Aryo dengan ketiga temannya Yudi, Rahmat, dan Fajar berlanjut Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat Di awal perjalanan ini Rahmat berada paling depan Disambung Fajar, Yudi, dan Aryo berada di belakang Jalanan masih landai di awal pendakian Ladang penduduk yang masih asri pun tak luput dari pandangan mereka Sesekali Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun orang tuanya Wajahnya luku dan masih bersih dari hiasan makeup Membuat Aryo kaku memandangnya Cantik banget Ucap Aryo pelan Salah satu diantara gadis itu tersenyum melihat Aryo Nampaknya ia menyadari Jika ada yang memperhatikannya Aryo salah tingkah melihatnya Hati-hati mas Ucap gadis itu Iya mbak Jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya Keramahan warga lereng gunung memang tidak ada duanya Dua jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar Sampai akhirnya Sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya Saat itu ia menganggap Jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah Namun Lambat laun suara itu semakin jelas Seiring langkahnya yang kianai Sambil tetap berjalan Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat Aryo melihat ketiga temannya di depan Sepertinya mereka tidak mendengarnya Di bawah lagi ada acara ya Tanya Rahmat Dek Aryo terkejut dengan pertanyaannya Ternyata Rahmat juga mendengarnya Acara apa? Tanya Yudi Nikahan mungkin Denger aja tuh suaranya Suara apa mat? Tanya Fajar Gemelan Emangnya kalian gak denger? Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba berhenti Serius kamu mat? Yudi penasaran Fajar tampak kebingungan Kamu denger kan? Tanya Rahmat pada Aryo Iya Lagi ada acara di bawah kayaknya Udah Jalan terus aja udah Ayo Nanti kita break Ngemil di pos depan Pujar Aryo menenangkan teman-temannya Awalnya yang saling cakap Tiba-tiba hening Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung Karena ucapan Rahmat Jalanan terjal dan berliku Menyambut langkah mereka Hingga sampailah di tanah sedikit lapang Yang cukup untuk mereka beristirahat Suara alunan gemelan itu masih terdengar di telinga Aryo Suaranya kencang Seperti sudah ada pagelaran seni di sekitaran sini Aryo melihat Rahmat Dan memberi isyarat kepadanya Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam Dan berusaha memalingkan perhatiannya dari suara itu Kata orang-orang dulu Kalau mendengar suara gemelan di hutan Itu bertanda buruk Celetuk Yudi tiba-tiba yang entah dari mana teorinya itu Nggak usah ngomong gitulah Pujar Fajar Sambil menghisap sepuntung rokok yang baru dibakarnya Aryo mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya Tentang temuan-temuannya di awal perjalanannya Setelah istirahat Mereka kembali melanjutkan perjalanan Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah Dan menghalangi penglihatan Tidak lama dari tempatnya istirahat Ternyata pos 2 sudah dekat Lanjut ya bang Baru jalan bentar Ucap Rahmat Semuanya mengiakan Alunan gemelan yang terus menyertai Yang hanya didengar Aryo dan Rahmat Tiba-tiba bau wangi datang bersamaan Dengan angin yang tiba-tiba muncul Kali ini semuanya menyadari Harum Bau parfum siapa ini ya Tanya Fajar Iya Aku juga nyium baunya Ucap Yudi Ada pendaki kali di depan Ujar Yudi Yaudah Jalan lagi aja Nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini Ucap Aryo sambil mengajak berjalan lagi Kabut tebal membuat mereka berempat sulit Bernavigasi Apalagi mencari siapa pemilik bau wangi tadi Rahmat yang memimpin perjalanan Tidak menghentikan langkahnya Kabut tebal benar-benar menyulitkan pandangan mereka Hingga tanpa disadari Saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat Salah satu diantara mereka tidak terlihat Dimana batang hidungnya Loh Fajar kemana Tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo yang baru menyusul Emang gak sama kalian Kan tadi di depan Jawabnya Lah Enggak Enggak sama kita Ucap Rahmat Hmm Coba kita tunggu dulu Siapa tau lagi kencing Ujar Yudi 15 menit berlalu Dan Fajar masih belum jelas Dimana keberadaannya Tubuh Rahmat Yudi dan Aryo semakin dingin Karena terlalu lama berdiam diri Di antara kabut yang pekat ini Dimana sih itu anak Rahmat mulai gugup Jar Jar Teriak mereka bertiga memanggil Fajar Berkali-kali memanggilnya Tapi nampaknya usaha mereka sia-sia Fajar masih belum terlihat batang hidungnya Aryo mulai curiga dan mengait-ngaitkan semuanya Ia curiga jika kehilangan Fajar Ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar Ngerasa gak sih Kalau dari tadi kita seperti ada yang memperhatikan Ucap Rahmat Maksud kamu? Tanya Yudi Aryo hanya diam menyimak Banyaklah Susah buat dijelaskan Yudi mulai paham yang dimaksudnya Mereka berempat terus mencari Fajar Kali ini dengan menyisir semak-semak yang berada tak jauh dari trek Hingga tiba-tiba Jar Fajar Teriak Aryo Ia menemukan Aryo sedang duduk bersender pohon Yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian Mat Fajar nih Mereka bertiga mengampirinya Fajar sadar Dan nampaknya tidak ada hal yang kurang di badannya Tapi Tapi ada yang janggal di raut wajahnya Wajahnya pucat Keringat mengalir di dahinya Jar Kamu kenapa Jar? Fajar hanya diam melamun Matanya menyorot tajam ke arah yang hanya tertutup kabut Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar Sambil memanggil namanya Berharap ia lekas sadar Tapi usahanya sia-sia Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya Aryo membongkar tasnya Ia mengeluarkan kompor dan nesting Lalu merebus air hangat Sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin ke Fajar Ada rasa takut dalam diri Aryo Saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar Ia yakin Jika Fajar begini karena olah mereka yang tak bisa dilihatnya Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan Yang Aryo juga tidak tahu apa yang dibacanya Hal yang sama terlihat pada Yudi Ia berdoa dan meminta pertolongan kepadanya Hingga kurang lebih satu jam Fajar menunjukkan perubahannya Mat, dimana ini? Begitu pertanyaan yang muncul dari mulutnya Jar, selamat Di gunung selamat Jawab Rahmat Kamu kenapa Jar? Aku lupa Tadi ada orang yang minta tolong Ucap Fajar terbata-bata Siapa? Saud Yudi Perempuan, muda Tadi disini Tapi saat aku kesini Lupa Aku lupa Tuturnya Tanpa mereka sadari Kabut mulai terseka Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya Rahmat, Aryo dan Yudi masih menunggu Fajar pulih Mereka tidak memaksa untuk lekas perjalanan lagi Aku udah gak apa-apa Ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya Serius? Gak usah dibaksa kalau emang kamu gak kuat Pujar Aryo Tenang aja Aman Ayolah Kita udah jauh-jauh nyampe sini Mereka berempat berunding kecil Karena insiden ini Jika dilihat Fajar memang berangsur membaik Dan kesadarannya kembali Di sisi lain Mereka juga khawatir jika ini terjadi lagi Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya Hingga berakhir sepakat melanjutkan perjalanannya lagi Saat sudah memastikan jika semuanya siap dan aman Mereka berempat bersiap melanjutkan perjalanan lagi Formasi sedikit berubah Yudi dan Rahmat tukar posisi Yudi depan dan Rahmat berada di nomor tiga Biar aku bisa ngawas ini anak Ucap Rahmat sambil menunjuk Fajar Fajar menyeringai mendengarnya Jarum jam pada jam tangan Aryo menunjukkan pukul tiga sore Saat itu ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari Dan kabut yang sesekali menyikap Sebenarnya masih terbesit dalam pikiran Aryo Apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi Tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya Target mereka berempat adalah pos tiga Karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos empat sama rantu sebelum gelap datang Terlebih dengan keadaan Fajar yang begini Kenapa Aryo, Yudi, Rahmat dan Fajar menghindari pos empat saat gelap Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp Mereka dihampiri oleh seorang warga dan mengajak mereka berbincang Beliau bernama Pak Gagah Rumah beliau tak jauh dari sini Katanya ia baru kembali dari ladangnya Dan ingin beristirahat di sini sambil ngopi Di situ Pak Gagah memberikan sebuah petua Sebuah petua jika jangan mendirikan tenda di pos empat sama rantu Bahkan jika gelap datang dan belum melewati pos empat Mereka dianjurkan untuk berhenti bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan Beliau juga menuturkan Jika nama sama rantu berasal dari dua kata Samar dan hantu Yang artinya hantu yang tidak terlihat atau samar Warga setempat memiliki kepercayaan Jika pos sama rantu adalah gerbang kerajaan gaib di Gunung Selamet Konon Gerbang tersebut adalah dua pohon yang menjulang tinggi berhadapan Hingga membentuk seperti dua gapura atau pintu Atas dasar itu Aryo dan yang lainnya menghindari pos empat sama rantu Tidak ada yang aneh sejauh ini Pajar terlihat aman Walau sesekali rahmat menegurnya Saat tengah melamun di perjalanan Belum genap sembilan puluh menit perjalanan Mereka sampai di pos tiga Masih teranggi ini Kita mau nenda di sini Tanya Pajar So-soan kamu jar Sahut Aryo Gimana kalau kita lanjut lagi Kalau tujuh belas lebih tiga puluh belum sampai pos empat Kita break pengen tenda Yang penting ada tanah agak luas Kita kempeng di situ Usul Pajar pada semuanya Setelah menimbang semuanya dan memperhatikan kondisi Pajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih Semuanya sepakat dengan pendapat Pajar Mereka melanjutkan perjalanan lagi Mereka melanjutkan perjalanannya lagi Menyusuri tanjakan demi tanjakan yang menghadang langkah mereka Tapi Ternyata Tanpa mereka sadari Keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya Semangat-semangat Teriak Yudi memberikan semangat kepada tiga temannya Aryo dan ketiga temannya tidak putus semangat Mereka terus menyusur dan berjalan Menyusuri jalan setapak menuju puncak Namun Saat hampir 17 lebih 30 petang Mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan bermalam Langkah mereka ragu untuk melanjutkan Karena artinya Mereka akan melanggar pantangan Pak Gaga Mereka berempat berunding menentukan bagaimana rencana selanjutnya Allahu Akbar Allahu Akbar Suara adhan terdengar dari masjid perkampungan Suara kicauan burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam Kemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan Menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya Suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari Ini menjadi gelap Sangat gelap Seperti gelapnya moral para koruptor di negeri ini Cui Lanjut Ucap Rahmat Bismillah, bismillah yuk Jangan putus memanjatkan doa Terang Aryo Mereka melanjutkan langkahnya Dari sini Rahmat kembali mengambil Ali Ia berada di depan sebagai leader perjalanan Diikuti ketiga temannya di belakang Jar, aman kan? Tanya Aryo Aman yuk, tenang Tiba-tiba langkah Rahmat melambat Langkahnya tergopoh-gopoh sangat kelelahan Kamu kenapa mat? Tanya Fajar Capek aja Jawabnya Semuanya terlihat aman Hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu Aryo terkeju dengan sesosok anak-anak ukuran balita Dengan rambut jarang-jarang Sedang berkelantungan di karir Rahmat Kulitnya tersayat-sayat penuh darah Badanya terkatung-katung mengikuti langkah kaki Rahmat Mat, aman Tanya Aryo Walaupun ia tahu sebenarnya apa yang menimpanya Capek Berat banget karirku tiba-tiba Aryo bingung Bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat Jika ada sesosok anak-anak sedang ikut dengannya di karirnya Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi Aryo memiliki pikiran Ia ingin melemparnya Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya Kemudian dilemparkannya ke arah sosok anak-anak itu Kenapa sih kamu yuk? Tegur Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat Aryo melemparnya beberapa kali Bukannya terusir Yang ada Rahmat malah emosi kepadanya Kenapa sih yuk? Tanya Rahmat kesal Gak apa-apa Iseng Jawab Aryo sambil tertawa kecil Tapi yang terjadi malah membuat Aryo takut Sesosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya Aryo takut bulu kuduknya meremang seketika Pasalnya Walau badannya seperti anak-anak Tapi wajahnya terlihat tua Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya Aryo tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya ini Tapi Tapi siapa? Makhluk apa? Aryo berusaha mengingatnya Hobbit? Ya Tidak salah lagi Bentuk dan wajahnya mirip Hobbit Makhluk kerdil yang ada pada film Harry Potter Bingung dan takut berkecamuk jadi satu dalam benak Aryo Tidak berhenti disitu Aryo baru saja menyadari Jika sosok yang sama terlihat Datang lebih banyak lagi mengikuti perjalanannya di kanan dan kiri jalan Bahkan beberapa mengganggu langkah kaki Yudi Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung Menurutnya itu disebabkan oleh terjalnya jalan Atau salahnya saat menginjak tanah atau pebatuan Tapi Tapi tidak Mereka yang membuatmu tersandung di Ucap Aryo dalam hati Aryo semakin takut melihatnya Kakinya kemetar Keringat dingin mulai ia rasakan Sekerombolan Makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya Tapi hanya Aryo yang melihatnya Ia menahan rasa takutnya sendirian Ingin sekali rasanya ia berteriak Tapi lagi-lagi keberanian menahannya Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya Agar apa yang mengelilinginya sekarang sirna Bismillah Aku berani Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Bismillah Aku bisa Ucap Aryo dalam hati Bagaimana bisa Bagaimana bisa aku menemukan hal seperti ini disini Aryo masih belum menerima Jika ia harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini Seberapa kuat Aryo Rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya Aryo kesal dan takut Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian Mat Di Jar Ingin rasanya Aryo memanggil mereka Dan menceritakan apa yang ia lihat Putiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya Aryo menyekas setiap air yang keluar dari dua matanya Aryo meratapi Meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan Selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar Dan pohon dengan akar besarnya Tenaganya yang terkuras Dan oksigen yang menipis Akibat malam hari Menyulitkan Aryo dan ketiga temannya Aneh Jalur terus menanjak Tidak memberi kesempatan mereka untuk mengelah nafas panjang Mat Mau sampai kapan kita jalan terus? Tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini Aku juga bingung Aku jalan terus karena pengen cepat nemu tempat buat ngecam Aryo melihat jam tangannya Dia terkejut Karena jam sudah menunjukkan hampir jam sembilan malam Woy ini udah hampir jam sembilan malam Kenapa kita masih di jalan yang gak ada ujungnya ini? Ujar Aryo membuat ketegangan bagi teman-temannya Semuanya bingung Bingung apa yang harus mereka lakukan Aryo takut jika memandang Rahmat Karena sosok yang ia sebut hobi tadi Masih menempel di karirnya Kamu kenapa sih yuk? Rahmat menyadarinya Ia curiga dengan tingkah Aryo Aryo menghampiri dan berbisik pada Rahmat Ada setan di karirmu Tukas Aryo yang membuat Rahmat tersentak Dan langsung melepas karir di punggungnya Dengan wajah tegang Rahmat berlari sedikit menjauh Kamu kenapa sih yuk? Rahmat menyadarinya Ia curiga dengan tingkah Aryo Kenapa-kenapa? Fajar dan Yudi bersautan bertanya Melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan Di antara kegelapan Enggak-enggak Aku kira ada ular tadi Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya Mereka berdua berusaha tegar Jalan lagi Ajak Rahmat yang kembali menenteng karirnya Aryo memberinya isyarat Jika karirnya sudah aman Tapi Sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka Memperhatikan dari balik semak-semak dan pepohonan Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam Aneh Kemana sebenarnya arah langkah ini? Gumam Aryo Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka Langkah demi langkah terus menebas secengkal demi secengkal luasnya hutan Suara nafas mereka berempat pergantian bersahutan Mengiringi perjalanan Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya Untuk sekedar mengelah nafas panjang Rahmat melihat wajah teman-temannya Tak sedikitpun senyum terlukis di wajah mereka Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih? Yudi bingung Aku gak tahu Jawab Rahmat Pajar mengambil plastik putih kosong di karirnya Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya Yang lain dia memperhatikan Sebagai tanda Kalau kita nanti jalan lagi Dan ketemu plastik putih ini Tandanya kita hanya dibutar-butarkan saja dari tadi Ujar Fajar Setelah lelahnya sedikit hilang Mereka kembali berjalan Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat Fajar Tapi Virasat Fajar benar Setelah 30 menit berjalan Mereka kembali menemukan plastik putih yang diikatkan Fajar tadi Kita coba jalan lagi Ajak Rahmat Lagi-lagi mereka menemukan plastik itu lagi Rahmat kembali mengajak berjalan lagi Dan kembali di tempat itu lagi Jemberapa sekarang yuk? Tanya Fajar pada Aryo Aryo melihat jam tangannya Karena diantara mereka berempat Hanya Aryo yang mengenakan jam tangan Tapi Jamku mati Ketus Aryo Hah? Kok bisa? Aku juga gak ngerti Aryo bingung Jam tangannya mati tiba-tiba Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya HPku mati Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HPnya Hal serupa juga menimpanya Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba Mereka mulai putus asa Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan Tak sepatah katapun keluar dari mulut mereka Semuanya diam Meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka Kemalangan segerombol pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Selamet Di tengah kerisauan Aryo melihat kelip-kelip cahaya di kejauhan Ia memastikannya berkali-kali Takutnya yang ia lihat hanya patah Morgana belaka Tapi pandangannya tidak berubah Ia yakin Jika yang dilihatnya bukanlah patah Morgananya saja Lihat gak Itu banyak lampu Ujar Aryo Eh iya Alhamdulillah Kita selamat Semuanya melihat Tandanya itu bukanlah patah Morgananya Aryo saja Kayaknya ada yang ngecam disitu Tambah Aryo Yuk jalan Ajak Yudi Semangat kembali datang pada benak mereka berempat Mereka bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat Dan percayai Adalah cahaya dari sekerombolan pendaki yang sedang bermalam Rahmat mempercepat langkahnya Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikutinya dari belakang Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat Agar lekas bisa beristirahat Awalnya tidak ada keraguan dan penuh semangat Tadkala mereka mengampirinya Tapi saat hampir sampai Yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba Rasa takut yang tadi hilang pun seketika datang lagi Semuanya saling melihat satu sama lain Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Pasalnya Yang ada di depannya Bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki Melainkan sebuah perkampungan Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya Rahmat seketika menghentikan langkahnya Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan Yang awalnya mereka kira adalah area kem Nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya Pukul aku Ucap Rahmat Ia berharap Jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja Balik lagi yuk Bisik Aryo pelan Aryo membalikan badannya Melangkah pelan-pelan menjauh Diikuti Fajar, Yudi, dan Rahmat Aryo berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu Dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka Agak jauh Aryo membawa teman-temannya Saat dirasa aman Aryo meletakkan tas karirnya Gak bener ini Apa salah kita sampai dibuat begini Semuanya diam, bingung, takut Di antara heningnya malam itu Seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi Hah, siapa itu? Cetus wajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan Mereka sedikit menjauhkan karir Dan area duduk dari jalan yang mereka lewati Agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu Lelaki tua itu berjalan yakin Meski tanpa membawa bantuan cahaya sekalipun Langkahnya tepat Meski banyak semak pelukar di depannya Siapakah dia? Apa dia penguasa hutan ini? Ya Allah, aku takut Ucap Yudi yang bisa didengar semuanya Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa Badan seperti dikunci Hingga tidak bisa bergerak Walau hanya secengkal Aryo bingung dan takut Bercampur jadi satu Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kawasnya yang sudah lusuh Dan berubah warna akibat seharian menyusur hutan Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya Berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang Dan tidak menyadari keberadaan mereka Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat Semakin mendekat Semakin mendekat Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering Terdengar semakin jelas Tatkala langkahnya semakin mendekat Tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka Kalian semua siapa nak Kalian dari mana Mau apa kesini Mau cari apa disini Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya Aryo melirik ketiga temannya Tak satu pun berani menatapnya Nak Ucap lelaki tua itu lagi Yudi menatap Aryo Yo Dia ngomong apa Aku gak ngerti Kamu yang biasa bahasa Jawa disini Ucap Aryo sambil berbisik pelan Hmm 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 Aryo terbata-bata Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya Keberanian untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu Saya dari bawah mba Saya mau mendaki dengan teman saya Jawab Aryo menunduk Matanya hanya menatap kaki lelaki tua itu Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa seret pohon yang mengikat di kakinya Kok bisa sampai disini Tanya lelaki tua itu lagi Tidak tahu Saya dan teman saya juga tidak tahu bisa sampai disini Saya tersesat mba Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo Suaranya besar Mengisi kehendingan malam itu Ikut aku Yang kamu lihat tadi itu kampungku Tutur lelaki tua itu Bingung itu yang dirasakan Aryo saat itu Tidak mba Saya disini saja Jawab Aryo terbata-bata Tidak apa-apa nak Sudah ikut saya Mampir dulu di tempatku Kalian tidak akan kenapa-kenapa Tidak perlu khawatir Ujar lelaki tua itu dengan suara lembut Aryo diam sebentar Kemudian mengembuskan nafas panjang Lalu menegakkan kepalanya Melihat wujud lelaki tua itu Lelaki tua itu tersenyum kepadanya Senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya Tidak Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tak kala melihatnya Pasalnya Yang ia lihat tanyalah lelaki tua pada umumnya Lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala Seperti layaknya seorang penduduk desa biasa Kenapa nak Tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya Tidak mba Tidak apa-apa Eh Dia ngajak kita ke rumahnya Ujar Aryo pada ketiga temannya Dimana Tadi disana Di kampung tadi Kamu yakin disana rumahnya Mana ada sih Kampung di tengah hutan begini Tanya Yudi Kalian lihat dulu orangnya Aryo meyakinkan teman-temannya Jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah lelaki tua biasa pada umumnya Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu Rahmat Pak Pajar dan Yudi diam Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu Mau tidak mau mereka bertiga menerimanya Panggil saja mba Ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan Aryo memimpin perjalanan mereka berempat Dia berada paling depan Berada tepat di samping lelaki tua itu Jangan takut nak Simbah asli orang sini Ujar lelaki tua tersebut Saya tidak bisa menyebutkan atau menyamarkan nama lelaki tua tersebut Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti mba-mbah tadi Melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk Dan membentuk seperti sebuah kapura di kanan kiri jalan Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut Bagaimana tidak Perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu Sebuah perkampungan yang bisa ia lihat dari layar kaca televisi Rumah-rumah berjejer dengan atap berbentuk cuklu saling berhadapan Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala Untuk menerangi Obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini Warganya pun demikian Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dahulu Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh Seolah mereka berpikir Siapakah mereka ini Sekerumpul makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lasimnya Seperti penduduk di sana Tapi ada hal-hal aneh yang membuat Aryo penasaran Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman Tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah simbah Sepertinya lelaki tua ini bukan orang biasa di kampung itu Rahmat, Pajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya Yo, ini di mana? Tanya Rahmat Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang Untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana Untuk acara-acara kampung Silahkan, duduk dulu Ujar Simbah Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang Yang terbuat dari bambu Di situ Simbah mulai sedikit bercerita Itu di sana Masih ada hajatan Hajatan penduduk kampung sini Ujar Simbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut Jika digambarkan Acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa Yang mana ada sebuah panggung kecil Di mana diatasnya ada seperangkat gamelan Dan beberapa penari yang sedang menari diatasnya Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang didengarnya Suara ini Aryo berusaha mengingat Itu Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi Sama persis Aryo tidak ragu lagi Mak Suara itu Aryo berbisik pada Rahmat Karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya Ia pun seketika langsung menyadarinya Aryo yang semula tenang Tiba-tiba jantungnya deg-degan Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa Ia mulai berpikir Bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini Sementara di sisi lain Simbah berjalan keluar Menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo Saat keluar dari sana Simbah terlihat membawa dua buah piring besar Yang berisi makanan di tangannya Ini nak Kalian pasti capek Setelah berjalan jauh sampai sini Ucap Simbah Sambil meletakkan dua buah piring di sebuah meja papan kecil Di depan Aryo dan teman-temannya Kalau kurang Nanti saya ambilkan lagi Tambah Simbah Yudi terlihat kekirangan melihat makanan di depan matanya Aryo yang duduk di sebelahnya pun Membisikkan perkataan melalui telinganya Jangan dimakan Yudi bingung dengan perkataan Aryo Kenapa? Tanyanya Udah pokoknya jangan Daripada kita gak bisa pulang Ucapan Aryo seperti ancaman bagi Yudi Yudi senyum sambil melihat Simbah Loh Kenapa tidak jadi diambil Rupanya Simbah menyadari Jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawakannya Terima kasih banyak bah Tapi saya dan teman-teman belum merasa lapar Saya juga bawa makan bah Ucap Aryo Simbah mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Aryo Sudah gak apa-apa Makananmu bisa dimakan nanti Buat perjalanan pulang nak Belum sampai bisa Aryo menolaknya Seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi Dan beberapa cangkir minuman Silahkan mas Ini dimakan saja Ini minumnya Tidak perlu sungkan Ucap perempuan itu sambil meletakkan empat piring makanan Dan empat cangkir berisikan air berwarna hitam Aryo semakin bingung Ia melirik Rahmat Sebentar ya mba Ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar pendopot sebentar Loh Kamu mau kemana yuk Tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat Apapun yang terjadi Jangan dimakan Cetus Aryo pada Yudi Sesaat sebelum meninggalkannya disitu dengan fajar Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh Hingga tak terlihat dari pendopo Disitu mereka berdua berpikir Bagaimana caranya bisa keluar dari sana Perjalanan Aryo dengan ketiga temannya Semakin menjumpai banyak halang rintang Namun berkat semangat dan keberanian mereka Mereka mampu bertahan sampai di titik ini Gimana nih mat Masa tiba-tiba pamit pergi gitu aja Apa gimana Sebenarnya ini tempat apa sih Ucap Rahmat masih bingung Di tengah bingungnya mereka berdua Seorang perempuan parubaya datang menghampiri mereka Dia mengenakan kemben hitam dengan jari di bawahnya Aryo dan Rahmat kaget Karena kedatangannya yang tiba-tiba Cepat pergi dari sini nak Disini bukan tempatmu Cetus perempuan itu dengan suaranya sedikit menyentak Tapi Ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan bayak itu Ia berusaha mengingatnya Kamu Kamu yang kemarin kan bok Yang menemuiku di base camp Yang memperhatikanku di pinggir jalan Benar tidak Tanya Aryo Kamu kenal Tanya Rahmat pada Aryo Enggak Aku gak tau siapa namanya Tapi aku pernah melihatnya Jawab Aryo Kamu siapa mbok Kenapa ada disini Perempuan paruh bayak yang Aryo sebut mbok itu Hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo Kamu tidak perlu tau siapa aku nak Kamu kan sudah saya beritahu kalau jangan berangkat Ingat gak kamu Tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat Ujar perempuan paruh bayak itu Kamu siapa Saya saja tidak kenal Bagaimana bisa saya percaya padamu Ucap Aryo Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum Sambil tertawa mendengar perkataan Aryo Aryo semakin curiga kepadanya Ada sedikit rasa takut dalam benaknya Tapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini Nak Aku tidak punya niat jelek kepadamu Justru aku punya niat baik kepadamu Kamu dan teman-temanmu lekaslah pergi dari sini Tempat ini bukan tempatmu Tidak sepantasnya kamu disini Itu Laki-laki itu Jangan kamu turuti keinginannya Kamu kembalilah kesana Dan pergilah dari sini Dia ngomong apa yuk Rahmat kebingungan dengan yang dibicarakannya Kita disuruh cepat pergi dari sini Jawab Aryo Aryo diam sebentar Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih seperti omong kosong Yang sering ia temui dari banyak orang Segera pergi sebelum terlambat Apa kamu mau disini selamanya? Disini selamanya? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir Sebenarnya siapa orang ini? Pikir Aryo dalam hati Yo Pergi aja dari sini Tempat ini gak aman buat kita Ucah Rahmat Benar Benar kata Rahmat Benar atau tidak ucapan perempuan itu Aku dengan yang lain memang harus cepat keluar dari sini Kalau mau keluar dari sini Lewat sana Sampai kamu ketemu dua buah batu besar tapal batasnya kampung ini Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat datang ke sini Ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk arah jalan yang dimaksudnya Ya sudah mbok Saya pamit dulu Ujar Aryo Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo Di pendopo Aryo mendapati pacar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di meja Plak Aryo menepuk bahu kedua temannya itu Kita pulang Ucap Aryo pelan dan singkat Tapi ucapannya itu ternyata didengar oleh Simba Pulang Kamu mau pulang kemana tonak Disini saja Tidak mba Saya dan teman-teman pulang saja Si lelaki yang kami panggil Simba kemudian berjalan mengampiri Aryo Ia merangkul pundak Aryo Aryo sedikit gemetar Tangan Simba dingin dirasakannya Tidak mba Maturnuwon Saya pulang saja Aryo berpamitan pada Simba Walau terlihat sinis Aryo tidak mempedulikannya Yuk buruan Ajak Aryo pada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu Tanpa berpikir panjang Aryo menenteng karirnya lagi Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo Mat Jalan kemana kita Tanya Aryo pada Rahmat Tadi Kata Simba tadi bagaimana Ujar Rahmat Aryo berpikir sebentar Mengingat-ingat perkataan Simba tadi padanya Perkataan yang awalnya hanya dianggapnya omong kosong belaka Sekarang ia coba peruntungannya Kesana Ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud mbok-mbok misterius tadi Aryo langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata Ikuti aku Jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku Hawa dingin masih terus menyertai mereka Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyorot ke arah mereka Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk Sambil sedikit tersenyum Tatkala berpapasan dengan warga kampung Sampai tak terasa langkah mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh Saling berhadapan di ujung jalan kampung Langkah Aryo terhenti Ia bertanya pada Rahmat Apa ini yang dimaksud simbok tadi ya mat Mana ku tahu Kan kamu yang ngobrol sama dia Bismillah Semoga benar Ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya Mulai sekarang Langkah mereka berempat kembali sampai di tengah hutan Kok malam ini rasanya panjang banget ya Ujar pajar Alah udah gak usah dipikir Yang terpenting kita kudu cepat nemu jalan keluar Ucap Rahmat Gak jadi kepuncak Tanya pajar Kalau malam ini kita belum nemu jalan yang benar Kita fokus buat cari jalan pulang Kata Rahmat pada pajar Iya bener Gak lucu kalau kita harus terperangkap disini Yang entah sampai kapan kita bisa keluar Ucap Aryo pada semuanya Yang penting kita bisa pulang dan selamat Tambah Aryo Jalan setapak yang tak begitu lebar Masih jelas saat baru keluar dari tapal batas Hutan disini sangat terimbun dan tertutup Mungkin jika hari sudah terang Cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka Meski tidak begitu tebal Tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi paling depan Belum lama melangkah memasuki hutan Tiba-tiba sebuah suara kurang mengenakan mengampiri mereka Suara araman muncul tidak jauh dari tempat mereka berdiri Aryo memalingkan telinganya dan terus berjalan memimpin teman-temannya Suara itu muncul lagi semakin jelas Yuk suara apa itu Tanya pajar yang berada di belakangnya Gak usah takut Jalan terus aja jangan ada yang berhenti Seru Aryo dengan agak kencang Agar semua teman-temannya mendengarnya Aryo terus melangkahkan kakinya Menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang dibawanya Sambil dibantu headlampnya yang mulai memudar cahayanya Untung saja aku bawa pisau ini Ucap Aryo dalam hati Sambil menggegam pisau seukuran sangkur di tangannya Tiba-tiba Aryo berhenti Semak pelukar tinggi menghalangi langkahnya Ia membebati setiap rumput di hadapannya Tapi alangkah terkejutnya Aryo Di antara kabut yang masih berada di sekitarnya Ada sebuah bayangan besar menyambutnya dibalik semak-semak itu Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari dua kali lipat tinggi badannya Lengkap dengan dua tangan dan dua kaki di tubuhnya Matanya yang merah menyala sangat jelas Sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya Bayangan apa itu? Manusia apa hewan yang sebesar itu? Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkapnya Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya Pajar yang menyadarinya pun bertanya Kenapa kamu yok? Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan Menemani Aryo yang sedang membuka jalan Apapun yang terjadi kita gak usah takut Sudahlah kita kudu terus berikhtiar daripada harus mati di hutan ini Mau kalian mati disini? Ucap Aryo suaranya kencang memenuhi setiap sudut hutan Pajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya Hal mistik memang bukan hal yang baru bagi Aryo Tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan Karena disinilah tempat mereka Jauh dari hingar-bingar kota dan manusia Jika dia salah sedikit saja disini Bisa-bisa ia akan ikut dibawa mereka ke alamnya Aryo menampar pipinya berulang kali Sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri Aku harus berani Aku tidak sepele Ucapnya untuk menguatkan batinya sendiri Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan Dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya Aryo tidak bisa menangkap jelas dengan kedua matanya Makhluk apa sebenarnya yang memperhatikannya itu Karena terhalang kabut Keberanian Aryo bertambah lagi berkat rahmat Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya Menaiki dan menuruni jalanan terjel yang tidak ada habisnya Di tengah jalanan masih terjel dengan kemiringan lebih dari 30 derajat Dengan banyak semak-semak dan pepohonan di sekitarnya Rintikan hujan tiba-tiba datang menghujani tanah yang mereka pijat Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitar situ Situasi sudah sulit Bertambah sulit dengan adanya hujan ini Di kejauhan Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil Dengan pohon tinggi melindungi di atasnya Ia mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana Dan berlindung di bawahnya Kesana Kita berteduh disana dulu aja Sambil pakai flysheet Siapkan flysheet di tasmudi Aryo meminta Yudi mengambil flysheet di dalam karirnya Hujan agak deras mengguyur hutan malam itu Aryo dan ketiga temannya termenung disitu Merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini Waktu berjalan sangat lama kala itu Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama Atau ada hal lain yang menyebabkannya Ya Tuhan Kami ya Tuhan maafkan jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah engkau berikan Aku berjanji akan menjadi hamba yang akan lebih taat lagi dalam beribadah kepada mu Tuntun kami agar bisa keluar dari hutan ini Ya Tuhan Berilah kami kesempatan Di antara gelap dan rimbunya hutan Di antara hujan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan Aryo terus bermunajat kepada sang penciptanya Sampai tanpa ia sadari Air mata keluar dari matanya Menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan Bukankah sebuah kesombongan Jika ada manusia yang berharap selamat dari keadaan susah seperti ini Tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan Kita berdoa dulu sama-sama Terserah mau bagaimana doamu Sisipkan keselamatan Agar kita bisa keluar dari sini Dan bisa pulang dengan selamat Ucap Aryo kepada ketiga temannya Tak lama hujan reda Seakan ini sebuah tanda Jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya Ini kita jalan kemana lagi Tanya Aryo karena dia yang ada di depan Tidak ada jawaban dari ketiga temannya Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan Sejak tadi Jalan yang mereka lalui naik turun punggungan Dan lembahan yang tidak jelas kemana arahnya Gimana kalau kita naik aja Gunung kan bentuknya kerucut Jika kita semakin ke atas Maka akan lebih sempit areanya Dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di atas Usul Rahmat Ke atas Berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong Ucap Yudi Tapi Ya bener juga sih yang kamu bilang Tambahnya Fisik gimana Aman semua Tanya Aryo Masih Mau gimana lagi juga yuk Daripada kita diem aja disini Jawab Yudi Tanpa banyak bicara lagi Aryo kembali mengambil langkah terdepan Mencari jalan yang kiranya bisa dilalui empat orang manusia Lagi-lagi Bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas Matanya yang merah terus memperhatikannya Taring tajamnya yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo Jika sosok yang mengikutinya sedari tadi adalah Kendruwo Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya Tak mempedulikan keberadaan Kendruwo itu Aryo pikir dengan tidak mempedulikannya akan membuatnya pergi Bukannya pergi Kendruwo itu malah berjalan mengikutinya dengan kakinya yang besar itu Gak usah nengok ke belakang Seru Aryo pada teman-temannya Emang kenapa? Nurut saja Daripada kamu semua di bawah setan disini Aryo mempercepat langkah Diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya Suara nafas yang tersengal-sengal selalu mengiringi langkah mereka Sampai di suatu tanjakan Aryo kembali menghentikan langkahnya Di depan banyak sekali didemit yang menunggunya Kali ini tidak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaannya Untuk pertama kalinya Fajar dan Yudi melihat didemit di hutan itu Didemit itu muncul dari segala penjuru hutan Dari atas pohon Balik kebatuan Bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan mudah Yang paling seram adalah sesosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia Tapi setengah badannya ke bawah berwujud kuda Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tak masuk akal Tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya Astagfirullah Apa itu? Teriak Yudi Fajar pun demikian Ia terlihat terlindung di balik tubuh Aryo Kenapa kamu, Jar? Tanya Aryo basa-basi Itu Banyak sekali saya tanya Udah dari tadi, Jar Kamu aja yang baru sadar Udah, disini dulu saja Sekalian istirahat Ajak Aryo Setelah cukup Aryo kembali mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan Lanjut Tanyanya Itu Mereka masih disana Ucap Yudi Berani gak? Daripada terus disini kita bisa mati kedinginan dan kelaparan Ujar Aryo pada Yudi dan Fajar yang ragu Cari jalan lain Lihat saja disana Hanya jalan ini yang paling mudah buat kita lewati Gak ada jalan lain lagi Tambahnya seraya memperlihatkan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati Di titik ini Tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo Tekadnya untuk bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya Segala jenis setan tidak akan membuatnya mundur Mundur sama dengan menyerah Atau akan abadi di hutan ini selamanya Sudahlah Kalian tidak usah takut Mereka juga sama ciptaan Tuhan Derajat kita lebih tinggi daripada mereka Tidak seharusnya kita takut pada bangsa mereka Lanjut Aryo pada teman-temannya Aku selalu padamu yo Aku yang jaga di belakang Ucap rahmat mendukung perkataan Aryo Malam yang dingin tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo Ayo jalan Atau kalian aku tinggal disini sendirian Ucap Aryo pada Yudi dan Fajar Tapi yo Ucap Yudi Aryo tidak menggubris ucapannya Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya Tidak ada pilihan bagi Yudi dan Fajar Mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan Tunggu yo Tidak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah di demit itu Mereka dapat melihat semua demit itu dengan mudah Tapi tatapan Aryo tajam ke depan Memperhatikan jalanan yang akan ia lewati Aryo tak peduli Jika ia sedang diperhatikan semua demit yang menghuni hutan itu Kalian dari bangsa apa Berani-beraninya masuk di wilayahku Tiba-tiba mereka mendengar suara Tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya Dengar tidak? Tanya Rahmat berbisik pada teman-temannya yang ada di depan Iya Tapi siapa? Demit-demit itu yang ngomong Tanya Yudi yang juga berbisik Jangan seenaknya sendiri kamu disini Lagi-lagi suara tak bertuan itu muncul lagi dengan nada yang agak membentak Eh, dengar lagi gak? Lebih keras dari yang awal tadi Tanya Yudi Yoh, suara apa ini? Yudi menanyakannya pada Aryo Tak peduli pertanyaan Yudi Aryo terus melangkahkan kakinya Ia tak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan itu Di setiap langkahnya Aryo selalu mengiringinya dengan doa Kamu tidak akan bisa keluar dari sini Kamu akan hidup disini dengan bangsaku Suara misterius itu datang lagi Aryo menghentikan langkahnya dan berbisik pada teman-temannya Diam dulu Malam itu sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu Aryo merapalkan doa meminta perlindungan kepadanya Aku tidak akan mati disini Aku dan teman-temanku akan keluar dari sini Berikan aku kekuatan ya Tuhan Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya Ia berusaha berani Aryo memejamkan matanya agak lama Ia terus merapalkan sebuah doa Tapi Tiba-tiba sesosok makhluk datang Mendatangi Aryo di dalam gelapnya pejaman matanya Aryo tidak asing kepadanya Ia seperti mengenalnya Nak Sosok itu bicara kepadanya Kamu Kamu mbok Aryo mengingatnya Dia adalah simbok yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi di alam bawah sadarnya Tidak usah takut nak Kamu anak baik Jalan terus saja ke atas Disana akan ada jalan yang akan membawamu keluar Tidak perlu mempedulikan demit-demit ini Aku sendiri yang akan mengatasi Aryo kaget mendengarnya Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan Malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya Kali ini Aryo mempercayainya Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepadanya Simbok seperti makhluk yang dikirimnya untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan Sudah Lanjutkan perjalananmu nak Hati-hati Ucap simbok mengakhiri perkataannya Sebuah tamparan keras mengantam pundak Aryo Dan seketika membuatnya sadar Mbok Mbok Ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya Kamu kenapa yuk? Tanya pacar padanya Enggak Enggak apa-apa Aryo bingung dengan dirinya sendiri Bagaimana bisa simbok itu datang menyambanginya disini Dengan situasi seperti ini Siapa sebenarnya dia? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak Aryo temukan jawabannya Yuk jalan lagi Aryo mengajak semuanya berjalan lagi Ia memperhatikan sekelilingnya Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan Berbagai medan pun sudah mereka jajal Hingga sampai di sebuah tempat Tempat yang sangat terang Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan Akhirnya ada tempat buat kita istirahat Ucap Aryo Mereka merebahkan tubuhnya Mengelah nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang mencekam Aku udah gak kuat lagi Sebuah kalimat yang keluar dari semua mulut mereka berempat Singkat cerita mereka mendirikan tenda di area itu Dan tidur di dalamnya Setelah melewati malam yang panjang Tidak memerlukan waktu yang lama Gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka Waktu berjalan cepat saat mereka tidur Hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda Mas-mas Seseorang memanggil dari luar tenda Langit sudah sedikit terang Saat Aryo membangunkan teman-temannya Buka saja Jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya Aryo kemudian membuka resleting tenda Melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar Mas ngapain ngecam disini Bahaya Ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya Bahaya Enggak pak Kita di tempat aman kok Jawab Aryo Aman gimana Thomas Lihat aja di luar Belakang tendamu sudah curang Aryo terperanjat Kantuknya seketika hilang Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda Ia terkejut melihat keadaan di sekitar tendanya Jantungnya seperti berhenti tiba-tiba Pasalnya Tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam Ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke curang yang sangat dalam Woy bangun Cepetan bangun Apa sih yok Kamu gak tau badanku sakit semua Ucap Fajar Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka bangun Kamu mesti keluar Lihat keluar Kita di bibir curang Ucap Aryo membuat rahmat Yudi dan Fajar terkejut dan seketika bangun Keluarlah mereka satu persatu Memastikan perkataan Aryo Bagaimana bisa Mereka tidak menyangka jika mereka bisa sampai disini Semalam kita gak disini pak Terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya Bapak bagaimana bisa tahu tenda kami Saya tadi kencing gak jauh dari sini Kemudian lihat tenda mas-masnya Udah kita pindahkan dulu tenda kita Ngobrolnya nanti Ajak Aryo Pak nama bapak siapa Tanya Aryo disela-sela saat memindahkan tenda dan bawaannya Saya Saya Rasiman mas Ucapnya sambil membantu Aryo Saya Aryo pak Kami dari Jakarta Pak Rasiman menuntun mereka ke tempatnya mendirikan tenda Awalnya mereka melewati sebuah sungai Lalu sedikit berjalan ke atas Pak Rasiman ngecam di pos berapa Tanya Aryo yang masih belum mengetahui Dimana sebenarnya posisinya dan teman-temannya Pos lima mas Itu di atas posnya Tambah Pak Rasiman Mendengar jawaban Pak Rasiman Aryo melihat raut wajah teman-temannya Raut wajah mereka seperti orang kebingungan yang tak tahu arah Disana Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri Lengkap dengan para pemiliknya yang akan menuju puncak Gunung Selamet Pemandangan ini Pemandangan yang ia nantikan dari semalam Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya Alhamdulillah Terima kasih ya Tuhan Terima kasih atas segala pertolonganmu Aryo membendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya Aryo bahagia Mereka bahagia Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia Dari mana mas? Salah satu diantara mereka bertanya pada Aryo Dari bawah mas Jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka Ini mas tenda saya Saya berdua disini sama teman saya Namanya Pak Agung Terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya Tenda kalian dibangun disini saja Masih kosong Tambahnya sambil menunjukkan area kosong disamping tendanya Aryo pun tidak menolak Begitupun dengan teman-temannya Didirikannya lagi tendanya disamping tenda Pak Rasiman Yo, ini jam berapa? Kok masih agak terang gini? Tanya Rahmat sedikit bingung Eh, iya Reflek Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati Kok Kok jamku hidup? Hah? Lalu ini jam berapa? Saud Yudi Enam Ini jam enam Enam apa? Rahmat yang ragu pun mengampiri Aryo Melihat sendiri jam di tangan Aryo Rahmat diam mematung Aryo menyuruh semua teman-temannya duduk dan diam sejenak Menetralkan segala kalut di pikirannya Maaf Pak Kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam tangan saya error Tanya Aryo pada Pak Rasiman Jam enam sore mas Kalau hari pak? Jumat mas Emangnya ada apa? Kok Mas Aryo tanya begitu? Pak Rasiman berbalik tanya kepadanya Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya Gak apa-apa Pak Tanya saja Hehehe Jawab Aryo sedikit menyeringai Enggak Ini bener-bener gak beres Ucap Rahmat pelan Fajar dan Yudi pun demikian Mereka semua bingung Setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan Nyatanya mereka hanya berjalan tak lebih dua jam dari pos tiga Gak ada gunanya kita begini Mending kita makan lalu istirahat Ucap Aryo Malam itu mereka berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan besok Apakah akan mendaki hingga puncak Atau turun saja Turun saja Ucap Rahmat tiba-tiba Aku rasa fisik kita udah terkuras semalaman tadi Semalaman atau hanya dua jam Pokoknya setelah semua yang menimpa kita Aku rasa sangat beresiko kalau kita ke puncak besok Puncak memang tujuan Tapi bisa pulang dengan selamat Adalah tujuan utama kita saat pepergian Ucap Rahmat Kamu gimana Jar? Di Tanya Aryo Aku juga udah capek yo Jawab Yudi Kita bisa kesini lain waktu Tambah wajar Aryo pun demikian Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak gunung selamat Tapi keselamatannya dan keselamatan teman-temannya adalah yang utama Saat itu Aryo dan ketiga temannya sepakat untuk turun gunung besok pagi Saat tenaganya sudah sedikit kembali Besok turunnya kita nunggu ada pendaki turun saja Biar ada temannya Usul pacar Nah Sahut Aryo senang dengan usulan pacar Malam itu Mereka semua beristirahat Merebahkan segala lelah yang mengantui tubuhnya Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini harinya Ia mengatakan jika akan turun saja Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak Tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya Dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat Paginya Cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran empat orang milik Aryo Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar Walau semalam sudah makan Setelah sarapan yang kesiangan Dan mengemasi barang-barang Mereka menunggu pendaki yang akan turun ke base camp Benar saja Tak lama segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 Setelah dari puncak Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung Loh mas Belum turun Tanya Pak Rasiman Iya pak Lagi nunggu ada barengan Jawab Aryo sedikit tertawa Ya sudah kita bareng aja Saya juga langsung packing Tadi sudah makan di atas Ucapnya Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang ajakan Pak Rasiman Pagi yang sudah beranjak siang kala itu Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama dengan Pak Rasiman dan Pak Agung Tampak juga beberapa pendaki yang turun gunung Tak jauh berjarak dengan mereka Tidak sampai sore mereka semua sampai di pos pendakian Dan melaporkan pada petugas base camp Setelahnya ia beristirahat di base camp Tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin Disitu Pak Rasiman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang Tak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih pada mereka berdua Karena berkat mereka temukan Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya Alam manusia Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat Bahagia Benar-benar bahagia Karena mereka bisa sampai di base camp lagi dengan selamat Pagi datang Kali ini Yudi bangun duluan Bangun woy Ayo kita pulang Teriak Yudi membangunkan yang lainnya Sebelum pulang Mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih Setelahnya Yudi menghubungi Pak Sukron Memintanya mengantar lagi ke stasiun Berwokerto Gimana mas perjalanannya? Tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya Aman pak Tapi kami gak sampai puncak Loh kenapa? Agak kurang sehat pak Oh alah Ya sudah gak apa-apa Kapan-kapan kesini lagi Nanti bapak antar lagi Ucap Pak Sukron Saat perjalanan pulang Tak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin Sebelum sampai di rumah masing-masing Setelah semuanya Aryo, Rahmat, Yudi dan Fajar kembali ke kehidupannya masing-masing Sejak itu pula Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi Dan menjadi teman perjalanan Jika mereka akan melakukan pendakian lagi Bagi Aryo Pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!